Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada channel petualangan papa mama Rizkyah pada pagi ini kami akan sharing tentang silasso tebon kami coba cari-cari di facebook dan ketemulah salah satu penjual yang ada di dekat rumah atau masih di daerah Boyolali yaitu Raja Wali Integrated Farm lokasinya berada di Pengging setelah pintu keluar tol Boyolali ngikutin google map udah ketemu tinggal search Raja Wali Integrated Farm silasso tebon merupakan salah satu pilihan pakan untuk yang kami berikan di sapi-sapi kami bahan utama dalam pembuatan silasso jagung adalah tebon jagung yang masih segar menurut bah google tebon jagung memiliki protein kasar sekitar 7,93% dan juga total distisible nutrients atau penerimaan dalam tubuh sapi 65% sehingga cukup baik untuk dari sisi nutrisinya kemarin ketika kami di Raja Wali Integrated Farm kita ambil beberapa proses untuk pengolahan silasso yang ada di sana silahkan ditonton ya teman-teman jadi dari tebon yang masih segar kemudian dicoper halus kemudian dimasukkan dalam plastik hitam plastiknya ada dua yaitu plastik putih dan plastik hitam oh iya jadi harga silasso tebon jagung ini per kilonya 1350 monggo silahkan teman-teman para peternak timang-timang atau timbang bagaimana harga termasuk dengan kandungan nutrisinya dalam satu plastik tersebut bobotnya 20 kg untuk pengecekan bobot ditimbang menggunakan timbangan selamat menikmati kemudian setelah ditimbang silasso tebon dimasukkan ke dalam plastik kemudian hal terakhir adalah penutupan plastiknya yang dengan rapat selamat menikmati proses yang terakhir adalah penutupan dari plastiknya namun sebelum plastik ditutup dilakukan penghadapan udara di dalam silase tepon tersebut gunaannya untuk supaya silase teponnya akan awet dan tahan lama dan yang paling terakhir dan yang terpenting dalam silase adalah ditutup dengan rapat dimana pada rajawali integrated fram ini menggunakan plastik putih dan plastik hitam sehingga double plastik untuk menjaga kerapatan dari silase tersebut nah sekarang kita lihat bagaimana pengaplikasikan nya atau pemberiannya di kandang lembu agung farm ya Nah ini nih penampakan dari tepon jagung yang akan kami gunakan jadi biasanya kami dalam tepon jagung tersebut ada batangnya ada daunnya dan dan juga masih ada buah jagungnya jadi dari sisi nutrisi Insyaallah cukup tinggi nutrisinya pemberian silase kalau di kandang kami kita berikan setelah komboran basah jadi sebagai hijauan dan juga pakan tambahan Alhamdulillah semua sapi di kandang kami doyan dengan silase tepon jagung dan makannya sangatlah lahap sekali sekian sharing dari kami mengenai penggunaan pakan tambahan tepon jagung semoga bermanfaat untuk para peternak pemula semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa subscribe like and share selamat menikmati